Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya bunda lilis kali ini saya akan membuat menu olahan dari ini ya ini saya punya setengah kilogram langka muda ya ini sudah saya rebus, sudah empuk setengah kilogram sayap ayam ya ini sudah saya cuci bersih, siap untuk diolah dan saya potong karena terlalu besar sayapnya ya 5 butir telur dan saya akan menggunakan bumbu yaitu 150 gram cabai ya ini sudah saya rebus, ini ada sedikit rawit merahnya ya biar agak pedas 1 buah tomat, 10 bawang merah 8 kemiri 5 bawang putih, setengah ibu jari lengkuas nanti ini akan saya haluskan 1 sendok makan ketumbar bubuk 3 lembar daun salam 1 sendok makan kaldu jamur 1 sendok makan garam sesuai dengan selera setengah sendok makan gula pasir 200 ml santan instan ya dan nanti akan menggunakan air sekitar 500 ml atau secukupnya inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini bumbu yang akan saya haluskan ya ini saya kasih sedikit minyak biar mudah untuk menghaluskannya hasil bumbu yang saya haluskan sekarang kita lanjut proses masak selanjutnya saya panaskan wajan saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya ini saya menggunakan 4 sendok makan karena bumbunya tadi dihaluskan saya menggunakan minyak goreng ya sedikit minyak goreng sekarang akan saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi bumbunya akan saya tumis sampai aromanya haru dan bumbunya benar-benar matang sempurna bumbunya sudah mulai harum ya akan saya masukkan ketumbar bubuknya saya masukkan daun salamnya diaduk bumbunya sudah harum ya akan saya masukkan telur sama sayap ayamnya ini teman-teman kalau teman-teman mau goreng dulu telurnya silakan ya kalau saya dibarengnya aja dengan ini apa sayap nanti akan saya aduk-aduk diaduk terus teman-teman ya hati-hati jangan sampai gosong bawahnya biar sampai ini apa air yang ada di dalam sayap ayamnya ini keluar dan nanti akan seperti tergoreng ya apinya jangan besar-besar teman-teman ya sedang aja sudah cukup ya air yang di dalam sayap ayamnya ini sudah keluar dan ini sayapnya sudah mulai ini sepak akan saya tuang air ya yang 500 ml diaduk usahakan sayap ayamnya ini telurnya ini terendam ya nanti sayap ayamnya ini biar matang sempurna ya terbus sempurna sekarang sekarang akan saya masukkan bumbu yang lainnya saya masukkan garamnya saya masukkan kaldu jamurnya diaduk biar menyatu gula garam kaldu ini akan saya gelaprokin ya teman-teman ya diaduk ya biar ininya ayamnya ini merata matangnya dan telurnya juga ya bumbunya meresap ini daun salam teman-teman udah matang teman-teman ya sayap ayamnya akan saya masukkan nangka yang udah saya rebus tadi ya ini nangkanya udah saya rebus sampai empuk jadi gak lama-lama aduk biar nangkanya ini terendam dengan air bumbu ya biar meresap sekarang akan saya masukkan santannya ya dituang santan kentalnya ya santan instan kentalnya ini ini 200 ml diaduk santannya biar menyatu ini daun salamnya akan saya ambil teman-teman ya ini udah harum daun salamnya diaduk diaduknya pelan-pelan teman-teman ya ini nangkanya udah empuk ini agar santannya matang sempurna pelan-pelan aja gak usah lama-lama teman-teman ya ini udah cukup teman-teman silahkan dites rasa sesuai dengan selera teman-teman manis asem asin gurihnya ya ini akan saya matikan api kompornya dan akan saya tuang ke piring saji inilah teman-teman hasil masak saya hari ini olahan nangka muda sayap ayam dan telur ayam ya lihat teman-teman ini terlihat sangat medok sekali aromanya harum rasanya pun sangat gurih nikmat lejat ya terima kasih sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh